Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di presentasi ini saya akan membahas Terkait artikel yang berjudul Medikasi dan manajemen bencana untuk Banggala Barat India Atau Disaster Mitigation and Management for West Bangal India Makalah ini fokus pada Medikasi dan manajemen bencana di Banggala Barat India Jurnal ini meneliti bahaya Alam yang dominan di wilayah tersebut Dan menganalisis perspektif medikasi dan Manajemen bencana Perspektif medikasi dan manajemen bencana Jurnal ini menekankan pentingnya Kegiatan para bahaya dalam medikasi bencana Dan perlunya strategi manajemen gabungan Melalui kolaborasi dan koordinasi Makalah ini menyusun peta Kerentanan komposit dengan Mengintegrasikan distribusi Bahaya seperti kempak bumi Banjir, angin, dan Sikon Bersama dengan komponen kerentanan Seperti kebaratan pendutuk dan distribusi Output Industri Tujuan makalah ini adalah memberikan Deskripsi kualitatif tentang bahaya dan kerentanan di wilayah tersebut Jurnal ini menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif Untuk manajemen bencana lebih pragmatis daripada upaya terpisah Selanjutnya bahaya yang dibahas Bahaya yang berlaku di Bengkala Barat saling terkait satu sama lain Menunjukkan sifat bencana yang saling berhubungan di wilayah tersebut Makalah ini menekankan perlunya meninjau skenario bahaya individualistis Dalam konteks regional untuk memahami kebutuhan dan distribusi prioritas Secara keseluruhan, perspektif regional bencana di Bengkala Barat Menyeroti sifat bahaya yang saling berhubungan Dan pentingnya mempertimbangkan skenario bahaya individualistik Untuk memperhotiskan dan mengatasi kebutuhan spesifik wirayah tersebut Bengkala Barat rentan terhadap sinklon, banjir, kekeringan, tanah longsor, penurunan tanah, dan kebangkumi sesekali Kepadatan penduduk yang tinggi dan konsentrasi kegiatan industri dan pertanian berkontribusi pada kerentanan terhadap bencana ini Makalah ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk manajemen bencana di Bengkala Barat Mengingat berbagai bahaya di wilayah tersebut Jurnal ini menyarankan strategi manajemen gabungan melalui kolaborasi dan koordinasi Agar lebih pragmatis daripada upaya terbisa Selanjutnya pengelolaan bencana banjir Dibagi menjadi tiga fase Yaitu fase prabanjir, fase selama banjir, dan fase pasca banjir Pengelolaan banjir, pengelolaan barat ya Pejabat pemerintah negara bagian merekomendasikan prosedur operasi standar untuk pengelolaan banjir Yang mencakup tiga fase tindakan prabanjir, selama banjir, dan pasca banjir Kegiatan prabanjir melibatkan penilaian kerentanan, pengembangan personal, dan database organisasi, dan penyebaran sistem peringatan dini Perencana strategis berfokus pada pembangunan, pemulihan, atau peningkatan saluran dinasya dan menghilangkan perambahan manusia di sepanjang sungai Penilaian kerusakan yang cepat dan benar sangat penting untuk pemulihan dan rehabilitasi yang cepat dalam hal aspek fisik, ekonomi, dan sosial Komisi Nasional Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu merekomendasikan zonasi dataran banjir Ketahanan banjir, peramalan, kesiapsiagaan bencana, perencanaan tanggap, dan asuransi sebagai strategi pengelolaan banjir Peramalan banjir semakin maju dengan pemanfaatan teknik satelit dan penginderaan jauh Memungkinkan kemungkinan sistem pemantauan dan peringatan untuk evakuasi Langkah-langkah dan strategi tersebut dapat berkontribusi pada pengelolaan banjir yang efektif di Tenggara Barat Termasuk penilaian kerentanan, perencanaan strategis, penilaian kerusakan, dan penerapan teknik zonasi, dan perambalan dataran banjir Selanjutnya, pengelolaan resiko siklon dan badai Makalah ini menuliskan cara untuk mengurangi dampak siklon dan lonjakan badai di Tenggara Barat Dengan mengatasi penyebabnya, memahami dampaknya, dan menerapkan strategi manajemen yang tepat Pengelolaan siklon dimulai dari penyebabnya Pengelolaan barat rentan terhadap siklon karena lokasi geografisnya dan kedekatannya dengan teluk pengelolaan tempat siklon berasal Topat di pengelolaan barat terutama disebabkan oleh sistem tekanan rendah yang terbentuk di atas teluk pengelolaan yang meningkat menjadi badai siklon Untuk efek, siklon dan gelombang badai memiliki dampak signifikan pada pengelolaan barat Mereka mengedepatkan angin gencang, curah hujan lebat, dan gelombang badai Yang menyebabkan banjir yang meluas dan kerusakan infrastruktur dan tanaman Siklon dapat menyebabkan hilangnya nyawa, perpindahan orang, dan gangguan layanan penting Lonjakan badai yang disebabkan oleh siklon dapat menyebabkan genangan pantai, erosi pantai, dan kerusakan ekosistem pesisir Selanjutnya, manajemen dan mitigasi Makalah ini menyarankan strategi manajemen gabungan melalui kolaborasi dan koordinasi Untuk mengatasi siklon dan bahaya lainnya di Bengala Barat Pemerintah negara bagian berfokus pada kegiatan berbanjir, penerjaan strategis, dan implementasi zonasi dataran banjir Dan teknik peramalan untuk melalui banjir yang disebabkan oleh siklon Makalah ini menekankan perlunya pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk manajemen bencana di Bengala Barat Mengingat adanya berbagai bahaya di wilayah tersebut, peta kerantanan gabungan disiapkan dengan mengintegrasikan berbagai distribusi bahaya dan komponen kerantanan untuk memberikan deskripsi kualitatif bahwa bahaya dan kerantanan di wilayah tersebut Makalah ini merekomendasikan penggunaan peta multibahaya dan metodologi sinergis untuk mengatasi berbagai bahaya secara efektif Pandangan logistik manajemen bencana meliputi kolaborasi organisasi yang berbeda Partisipasi lokal, masukan dari lembaga ilmiah dan penelitian, kesadaran dan promosi, dan peraturan dan kebijakan yang sesuai Secara keseluruhan makalah ini menyeruti pentingnya langkah-langkah proaktif, koordinasi, dan pendekatan komprehensif untuk memitigasi dan mengelola bencana di Bengala Barat, India Sekian presentasi dari saya, kurang punya mohon maaf Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh